Video syur 61 detik yang memperangkannya mirip artis Nagita Slavina kini masih dalam tahap penyelidikan pihak Kepolisian. Beradarnya video tersebut membuat pakar Telematika Roy Suryo akad bicara. Namun ada perbedaan temuan antara Roy Suryo dengan pihak Kepolisian. Dikutip dari tribunews.com, beradarnya video tersebut membuat Kongres Pemuda Indonesia atau KPI melaporkannya ke Kepolisian. Kasatera Skrim, Polres, Metro, Jakarta Pusat, AKB, P.W. Senwardana mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan sementara seusah mendapatkan laporan tersebut. Hasil penyelidikan sementara bersama Subdit Cyber di Treskrim, Mumpoda, Metro Jaya, video syur 61 detik tersebut adalah palsu. Wisnu menyebut pemberan video yang mirip Nagita Slavina tersebut merupakan hasil editan semata. Piyak Kepolisian lantas akan meminta klarifikasi dari pelapor soal video tersebut. Wisnu mengatakan kasus itu kini masih dalam tahap penyelidikan. Dalam waktu dekat, Satreskrim, Polres, Metro, Jakarta Pusat, akan memanggil pelapor dalam hal ini Presiden Kongres Pemuda Indonesia, Pitra Romadoni. Menurut Wisnu, penyelidik perlu menggali lebih jauh mengenai keterangan dari pelapor tersebut. Dikarenakan pelapor hanya memberikan bukti berupa tangkapan layar dan rekaman video. Namun temuan polisi ini berbeda dengan analisa yang dilakukan oleh pakar telematika KRMT Roy Suryo. Melalui video yang diunggahnya di Twitter at KRMT Roy Suryo 2 yang menjabarkan soal video syur 61 detik yang mirip Nagita Slavina itu. Roy mengatakan dalam video tersebut tidak ada rekayasa atau editan. Hal ini berbeda dengan keterangan polisi yang menyebut video tersebut merupakan editan. Roy mengatakan orang di dalam video tersebut memang benar ada. Tato di bagian tubuh pemeran juga bukan sebuah editan. Menurutnya durasi video tersebut cukup panjang untuk direkayasa terutama di bagian tubuh tertentu. Meski disebut tak ada rekayasa dalam video tersebut, Roy Suryo mengungkapkan belum tentu juga pemeran video tersebut adalah Nagita Slavina. Yang menyerahkan penyelidikan tersebut ke pihak kepolisian. Dalam video yang diunggahnya, Roy Suryo juga mendukung pelaporan video syur mirip Nagita Slavina tersebut ke kepolisian. Roy juga mengatakan pihak yang seharusnya dikejar adalah pengunggah dan penyebar video tersebut. Pasalnya penyebaran video syur semacam ini akan terjerat hukum di Indonesia. Saya jelas katakan ini bukan rekayasa. Jadi ini bukan video rekayasa. Ini video benar. Benar memang ada orang seperti itu dengan Tato di bagian tubuhnya seperti itu. Tapi apakah dia adalah Nagita Slavina? Nah itu biarkan nanti kepolisian yang kemudian melidiknya. Jadi saya mendukung upaya dari sahabat saya, Fitra Romadoni, yang kemudian melaporkan ini. Untuk apa? Demi kebenaran dan demi nama baik dari Nagita Slavina. Jadi kalau memang nanti kemudian diuji forensik, diperbandingkan dan kemudian nanti apakah ciri-ciri fisiknya itu benar atau tidak, nanti akan ketemu. Dan justru yang dikejar adalah siapa pengunggahnya atau siapa penyebarnya. Karena mengedarkan video semacam ini, ini maaf sangat saya blur ya supaya tidak melanggar undang-undang ITE, itu memang ada hukumnya di Indonesia. Bukan yang melakukan, tapi pengedarnya. Yang mendistribusikan atau bahkan kemudian melakukan rekayasa. Terhadap video itu, tapi rekayasanya misalnya dengan mendabbing ya. Mendabbing itu sudah menyamarkan keaslian ya. Jadi misalnya suara aslinya adalah sebagaimana, dan suara itu sebenarnya bisa dilidik juga dengan audio spectrum analyzer, ketahuan vokalnya milik siapa, dan kalau itu sengaja disamarkan, nah itu kan sudah ada upaya untuk menutupi kebenaran. Nah, jadi dengan hal-hal semacam itu nanti akan ketahuan ya gitu. Kenapa saya bilang bukan rekayasa? Ya gitu, karena kalau rekayasa itu misalnya ada Reface, ada software namanya FaceUp, itu biasanya hanya rekayasa bagian wajah dan dengan durasi yang sangat terbatas. Ya, video ini cukup panjang, dan kemudian kalau pun mau direkayasa, tentu bagian tubuh yang itu, itu tidak bisa direkayasa. Demikian informasi, kali ini nantikan informasi terbaru lainnya, hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, Terima kasih.